Bulu alisnya bersatu karena lebatnya, keningnya putih bercahaya, mata nabi kebiru-biruan, bulu matanya lentik, gigi-giginya berseri tertata rapi, bibirnya tipis, nabi tidak berkumis tapi berjenggot, makanya aku agak mirip, cuman bedanya rasul terang yang ceramah gelap, ini masalahnya, dada nabi bidang ditumbuhi bulu-bulu halus, nabi itu profil pria yang tampak. Saya baru buat ini baca buku diari anak saya, Alhamdulillah buah pernikahan saya bu dengan istri saya Anjeli, Alhamdulillah, ya Rahul kan istrinya Anjeli gitu, kami dianugerahkan Allah anak 4, 4 dikasih, ini cewek 1, yang nomor 2, saya kasih nama Elsia Mawadda, semester 1 YIN, ibu nggak usah bayangkan wajahnya, nengok ayahnya aja dan apalah gambarannya di mana-mana. Waktu itu saya baca buku diari anak saya, nama Elsia Mawadda, tempat tanggal lain 26 November 1995, alamat Jalan Bukit Tinggi Binjai, sekolah Madrasa Alia Negeri Binjai, cita-cita ekonom Islam, kemudian hobi ini, 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 idola, waktu-waktu idola itu saya tarik nampes. Soko langsung ditulis, saya kibatkan buah, saya tengok, saya baca nomor 1 Muhammad, nomor 2 ayahku Rahul, lah ilah-ilah Allah, lega kan di saya rasanya. Di saat hari ini banyak orang tua nggak bisa jadi idola buat anaknya. Hari ini anak lebih kagum sama artis daripada sama bapak mamanya sendiri. Sekarang ini kita krisis contoh, yang banyak tokoh. Nggak bisa orang tua ngarepkan anak jadi ahli sholat kalau bapaknya nggak pernah sholat. Anak saya tipin, termin, termin sholat, sholat, is maghrib, is maghrib. Alah, Pak, Pak Riko pun nggak sholat, ngolong-ngolong-ngolong sholat. Meneng, cocot-cut, takut, takut sih sih, ngobit. makanya bapak sholat juga makanya pak meneng sekarang ini kan banyak bapak-bapak gila main wakil nanti ke masjid yang dikirim wakil anak-anak bapaknya nangumah kera-kera anaknya kecicilah nangumah awani sholat diselenti pak najir malah bentak kalau pak najir, bali nangis bapaknya gak seneng mulai mestinya bapaknya yang nuntun anaknya ke masjid sini nak berdirinya nak kawal anaknya bandel, dia yang gebet ini anak wakil kirim ke masjid anak ISD kirim anak iling wiring aku masuk bulan kuoso, kirim wakil link jara, wujudnya, nangumah aku di sini di luatnya wang layak cinta kok wakil kabeng anak-anak kabeling layak bingung man dikejen aja botong, nangsungi, celup-celupi nangsungi enggak bisa anak gadis pakaiannya sopan maaf kalau mamanya pun botong-botong di rumah tidak binansi mulai dari diri sendiri, ayo orang-orang tua jadi teladan orang-orang tua jadi contoh berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ustaz apa yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad banyak apa saja ustaz? keberkahan hidup Nabi itu nomor satu Muhammad hidup 63 tahun sakit cuma dua kali luar biasa 63 tahun ustaz? iya sakit cuma dua kali dua kali sakit sakitnya apa ustaz? dua-dua pening pusing sakit kepala sekali baru tiba hijrah Mekah Madinah keletihan sekali menjelang wafatnya dua kali Nabi sakit dua kali sakitnya pening sakit kepala dan waktu itu memang belum ada ustaz uang saiki umur 40-an buah-buah-buah penyakit penyakit darah mulai darah tinggi darah kotor darah rendah kanker darah darah tista ya inung kan penyakit juga itu darah tista pakai asam aja mulai asam murat asam lambung kurang asam 40 tahun Nabi 63 tahun sakit dua kali kenapa berkah hidup Nabi Usa? satu yang bikin Nabi sehat ibu bapak jemaah aktivitas Nabi banyak berjalan dan hari ini dokter mana pun mengakui jalan kaki itu olahraga paling murah tapi manfaatnya paling besar 30 menit aja tiap subuh jalan menyehatkan jantung mencegah asam murat mencegah remati dan Nabi aktivitasnya banyak jalan mencegah asam murat 50 meter ini numpak keretok udalan ngangsuk rung lunas pula itu subuh bar sholat metu keretok hilang nangis ketek nang teras mejid satu lagi apalagi Nabi itu prinsipnya pola makannya makanlah sesudah lapar berhentilah sebelum kenyak maka Nabi sehat terus bongsa ini ngelih gak ngelih makan ini gak warep gak mandur dan Nabi itu punya konsep 33 kali punya kayak mana halusnya makanan masuk ke lambung Nabi kerja lambung Nabi itu ringan dan apalagi yang bikin Nabi sehat kuasa Senin Kamisnya apalagi yang buat Nabi sehat Nabi punya prinsip hidup bersyukur ketika dapat nikmat bersabar ketika dapat pujian kalau ini bisa dijabarkan diterapkan hidup lama apalagi yang bisa dicontoh dari Nabi Usad yang kedua Bapak Ibu jemaah rumah tangganya rumah tangga Nabi Sakinah Mawad Dawah Rahma istri Nabi 12 tapi belum ada dalam sejarah seorang pun istri Nabi yang pernah minta cerai Rasul itu suami yang sangat disayangi istrinya makanya Nabi ngajarkan anak-anak gadis anak lajang cari jodoh hati-hati sudah diatur Allah sudah diatur dalam Islam kalau kita mau menikah kata Rasul nikahilah wanita tangkihun nisa li'arba'ah nikahilah wanita itu karena empat hal apa saja Ustaz yang pertama lijama lihat kecantikan kegantengan cantik ganteng ini selera gak sama ada yang suka muka bulan ada yang suka oval ada yang suka lonjong ada yang seneng segimpak kayak sepombo selera gak sama ya maka jangan terlalu komentar kalau nampak orang pasangan kayaknya domla kadang-kadang kita nih kalau jadi pengamat hebat kali jalan ke kota Pinang nampak suami orangnya guantung rambutnya gipal alisnya lebet matanya bulat hidungnya mancuk kita pula ngomong ya Allah jangan musibah tenang dia yang bilang hancur mungkin Allah ngasih pandangan tengok istrinya itu cantik selera orang gak sama jangan dikajit ada yang suaminya ganteng istrinya hancur ada yang istrinya cantik ayu hujungnya ajak selera orang itu gak sama jadi pertama lihat kecantikannya kenapa istri itu gak dipakai 2-3 hari dipakai kalau bisa seumur hidup tapi jangan nikah cuma karena cantik kenapa kalau orang nikah cuma karena cantik hilang cantiknya bisa hilang cintanya karena cantik itu temporel ini hari orang cantik ganteng besok naik kereta tabraan bisa merobak ngobak untungnya rontok ajak pun merobak awam mau aku mau aku mau emak-emak cantik beli bedak pemutih wala rupanya bedaknya kada luar tenang putih ngelupas kabe kuliti wala cantik cantik kalau Allah mau cabut nikmannya masak di kompor gas meledak hilang nanti cantik itu gak selamanya makanya kalau ada punya wajah cantik syukuri jangan sombong dan gak ada orang cantik terus isi 30an iya lah kulit isi kenceng air lungo maulit gue emboti abang abang ini biru kayak kecedet yang listrik umur biru kuning muri abang selamat menikmati